Kegaduhan ini, keributan ini, dikenakan dia juga, semenjak dia ada dalam lingkaran si Agus, jadi semuanya digiringnya kemana-mana, ya, digiringnya kemana-mana, itu harap itu semua diperhatikan, karena dia juga itu, karena dia, karena si rambut gondrong ini nih, karena dialah, jadi kemana-mana, tadinya kan damai-damai aja kan, setelah acaranya si Denny kan, katanya kan udah bersalam-salaman, ya kan, begitu sampai disini, entah dari mana asal mulanya, dia bisa masuk ke dalam kehidupan si Agus, mau apa namanya, mendekatkan diri, mau pansos, nah, dia bikin semua drama-drama, dia buat drama-drama, yang seakan-akan si Agus disolimin, seakan-akan si Agus yang tertindas, Seakan-akan uang donasi mau diambil sama si Nopi, mau dikuasain sama si Nopi, keluarlah fikna-fikna, itu, gara-gara si gondrong ini semuanya, jadi sudah seharusnya tuh, semua para penga, sudah seharusnya, bapak-bapak pengacara, semuanya, para lawyer, ya, satu Indonesia itu, sudah saatnya, ya, ambil, ambil, ambil tindakan, ambil, ambil, ambil tindakan, ya, Mau dicabut ke 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 Tapi dari dia sumbernya Dia yang bikin huru-hara Dia memang hobinya bikin huru-hara Emang hobinya bikin huru-hara Hobi dia bikin huru-hara Dia suka bikin kerecokan, kecekcokan Melintir-lintir ucapannya, mengarang-ngarang ceritanya Dialah penyebabnya semuanya itu Waktu zamannya bunda viral kan dia nyentir-nyentir itu Waktu zamannya bunda viral kan dia nyentil-nyentil Mau cari panggung dia, sekarang cari panggung lagi dia dibanding si Agus Menggiring sana, menggiring sini, ajak sana, ajak sini Sampai dia mau menawarkan Kalau bisa si Agus dipanggil sama Pak Prabowo Untuk apa? Untuk biar Pak Prabowo mau manggil Kalaupun Pak Prabowo kan bukan dia panggil, ya Agusnya dipanggil Tapi gak penting pun juga, model si Agus dipanggil Pak Prabowo itu apa? Gak ada urusannya Masih banyak orang buta yang berkarya Ngapain model kayak gitu? Teriak-teriak katanya apa? Harusnya Pak Prabowo itu mengundang si Agus Terus mengapain? Mau ikut di kutan? Mau nongkron di acaranya? Kirain Pak Prabowo urusannya cuma nengok si Agus yang buta Banyak lagi urusan Pak Prabowo Bukan ngurusin orang buta yang kena siram air keras Repot kali Hajar bun Dia penyebabnya Kericuhan, tontonan jadi buruk di medsos itu karena dia Dialah penyebabnya Dialah sumber kerecokan Dialah sumber keributan Dia sumbernya Awalnya udah baik Ketika Novi, Agus, Wawa, istrinya diundang di acaranya Dia ini itu damai-damai aja Besoknya mulai ribut Semenjak siapa nih nongkrong di badan si Agus Si rambut gondrong Si rambut gondrong Dia lah sumber kericuhan Dia lah sumber kerecokan Dia lah penyebabnya semua jadi huru-hara Semakin dibuatnya semakin dibikinnya panas Tidak punya adab cara bicaranya Buat kericuhan Udah saatnya nih para lawyer Para lawyer Para bapak-bapak Alpokat Lawyer Pengacara Ambil tindakan Itu kata-kata Bapak Otu Otu Hasibuan Dia menjatuhkan nama Para pengacara Dia menjatuhkan marwah Dia menjatuhkan harga diri atau hakikatnya seorang pengacara Dia bisa dikenakan Kenakan sanksi Berupa kayak Pencabutan dirinya sebagai pengacara Yaudah Tindak lanjut Lanjutkan Apalagi si abang ini bapak Capek kali loh aku Kak jadi bak terbo yang dibawa-bawa Bang Farhat Abad berharap Agus Salim diudang Prabowo Anehnya Kok malah disamakan dengan Putri Aryani Yang jelas punya prestasi sampai luar negeri Bang Kalau Pak Prabowo mengundang Putri Aryani Ya udah tepat lah Bang Dia kan punya prestasi Dia penyanyi Ditugaskan untuk menghibur tamu kenegaraan Nah kalau mas Agus ini kan beda cerita ya Bang Kan dia ada Dia kan kasusnya penyeraman air keras Kalau setiap ada kasus seperti ini diundang ke istana Gimana Nggak rame tuh Bang Istana ya Bang Kan nggak satu dua kasus kayak gini Bang Kan juga ada Udah ada polisi tuh Bang ya Di tingkat bawah Yang menangani kasusnya Jadi janganlah Bang Terbukur di bawah-bawah Bener ya lama-lama kasus Mas Agus Salim Mas Agus sedih Agus sedih Ini lama-lama makin meremeh Gimana-mana ya teman-teman Ya udah lah Kita doakan saja Semoga kasus ini cepat selesai Cepat demen-demen aja Supaya Pengobatannya bisa dilanjutkan Nah sekarang aku dengar kan pengobatannya udah nggak di cover sama BPJS tuh Yaudah lah Demen aja lah Ngapain sih ribut-ribut Ini mbak Nemu lagi nih gue video Jelas-jelas ya gue sudah bisa lihat Warna baju Hitem pink Duit Udah tau dia Bahkan ente yang videoin Tapi pas ditanya sama Deddy Ko Bojer Ente bilang fitnah Dimana fitnanya Siapa yang fitnah Kan ente yang videoin Terus di video terakhir juga tuh Kan itu 50 ribu Bang Farhat Abbas Dibilang apa ya 55 ribu Mana ada disitu gocengannya Mau lihat nih Lihat Nih disini cuman ada selembar Nggak ada dua lembar Bang Farhat Jangan ngelebih-lebihin Kalau ngomong ya Kalau bicara tuh Jangan dilebih-lebihnya Dikurang-kurangin Sesuai standarnya aja Jujur lebih baik ya Kan kau blunder malu sendiri Masalah ini sebetulnya Tidak akan serumit ini Kalau semua bisa menahan diri Awal mula permasalahan ini adalah dari Mulai dari donasi Lanjut ke tai Dan lanjut ke hajar Sehingga bisa menjadi sebuah kalimat Kalau disambungkan Donasi ajar tai Atau tai ajar Donasi Tergantung Kita menyambungkannya Hasil mula persoalan adalah dari Masalah donasi Dimana donasi ini yang ada Unsur kata nasinya Tidak hanya dibuat untuk Membeli nasi dan perawatan Tetapi digunakan Disalahgunakan Untuk Membayar Kutai Sehingga menjadi sebuah permasalahan Dan permasalahan ini Akhirnya menarik Bang Dini Sumargo Untuk membantu Dan juga Akhirnya Bang Farad Abbas Terlibat dalam konflik Selanjutnya Selanjutnya Ketika Bang Farad Abbas Mengeluarkan statement Di media sosial Yang tidak mengenakan Hati dari Bang Dinsu Akhirnya Bang Dinsu Membahas Dengan kalimat yang mengandung Unsur tai Tetapi tai menurut Dini Sumargo Dan tai menurut Fahad Abbas Beda arti Inilah Yang menjadi sumber Konflik selanjutnya Dan Akhirnya Bang Farad Membalas dengan Kata Hajar Dan kata Hajar ini Menurut Bang Dini Sumargo Berarti memukul Dan menurut Para Dapas Artinya Hajar ini adalah Jarnya adalah Jaringan rakyat Jadi Jauh berbeda Pemaknaan dari Dua Kata Yang berbeda Untuk itu nanti Masing-masing Akan dibuktikan Di pengadilan Tai yang mana Yang benar Hajar yang mana Yang benar Tetapi Sebagai orang Yang sudah Berambut putih Dibandingkan Dengan Bang Dinsu Dan Bang Fahad Abbas Saya menyarankan Anda berdua Untuk boleh Menahan diri Menahan emosi Supaya Konflik ini Tidak menjadi Semakin rumi Kalau tujuan Anda berdua Adalah untuk Menyelesaikan Masalah Bang Agus Mungkin Kalau tujuannya bagus Pasti akan Berhasil Dengan Bagus Semoga Semua kita bisa Menahan diri Kita bisa mengambil Ikmah Dari permasalahan ini Cobalah untuk Mulai menahan diri Tidak emosi Jika menghadapi Setiap persoalan Sehingga Tidak menjadi Semakin rumit Semoga Anda semua Terhibur dengan Osean saya pada saat ini Kita berbagi Pengalaman Kita berbagi Solusi Dengan cara Yang komi Terima kasih Kalau memang Ini kejadiannya Uang itu Bakalan diserahin ke Agus Semua total Untuk kebutuhannya Agus Entah itu berobot Atau apapun itu Saya Tidak sependapat Dan saya tidak setuju Karena apa? Karena donasi itu ada Uang itu terkumpul Itu Untuk Yang pertama ya Untuk Kesehatannya Agus Kesehatan mata Agus Kesembuhan mata Agus Itu yang pertama Kalau setelah itu dilakukan Masyarakat sudah tahu semua Kalau misalkan Agus ini berobot Dan sebagainya Sudah tahu semua Dari uang donasi itu Untuk berobot Memang benar-benar Untuk kesembuhan mata Agus Sisanya itu Mau diapain Terserah Agus Itu loh Maksudnya Poinnya kan ada disitu Kalau misalkan Bang FA ini bilang Yang bikin rusuh itu Jajarannya Teknofi Yang datang Tiba-tiba datang Ya Untuk menawarkan dirinya Kepada Agus Itu siapa bang? Yang pertama Bikin ricu Lapor sana Lapor sini Lapor sana Lapor sini Siapa? Kan abang sendiri Bukan siapa-siapa Yang lain ini Malah datang Untuk membela Teknofi Karena ada Kedatangan Abang Masuk kesitu Tiba-tiba ricu Mau lapor sana Mau lapor sini Seperti itu kan Katanya Yayasan Teknofi Yayasan bodong Terus habis gitu Ada lagi yang masuk Ya RD Lau Masuk Kalau misalkan Teknofi ini Makek Terus Kasus roda 4 lah Atau apa Dan sebagainya Kan jadinya melebar ya Ini kita tarik ulur Ke belakang dulu Jadinya kan melebarnya Dari situ Kerennya Banyak juga yang masuk Membela Teknofi Termasuk saya Ya Memang saya bukan pengacara Tapi pengacara-pengacara Yang ada di jajaran Teknofi ini Itu masuk untuk Membela Teknofi Karena Ada kegaduan yang Sudah merembet Kemana-mana Seperti itu loh Kenapa poinnya kok Diputerbalikkan Gitu loh Seakan-akan Jajarannya Teknofi Yang mencari ribut Yang mencari ini Dan sebagainya Pengacara konten Atau apa Dan sebagainya Gak bisa begitu lah Yang datang Tiba-tiba ke Agus Adalah abang Yang bikin ricu Adalah abang Yang mau lapor sana Mau lapor sini Dengan kasus ini Kasus itu kan abang Tidak pada inti Poin kasus Yang ada Gitu loh Jadinya sekarang Memutarbalikkan fakta Akhirnya Seakan-akan Abang ini Mbilang Kalau misalkan Pengacara yang Di jajaran Teknofi ini Yang bikin ricu Enggak lah Masyarakat Sudah pada Ngerti Dan sudah pada pinter kok Dan bisa menilai Kalau memang Ini mau damai Saya setuju Saya sangat Saya setuju Karena ini Hal yang bagus Gitu loh Tapi kalau misalkan Uang itu Mau diserahkan Tanpa ada Persyaratan Apapun Untuk Agus Saya tidak setuju Karena apa Dari awal pun Tendensinya sudah Tidak mengarah ke Penyembuhan Agus Tapi tendensinya Udah ke Uang Uang Dan uang Bagaimana menurut kalian Apakah opini saya ini Benar Kalau misalkan Tendensinya Agus Dan jajarannya Ini bukan Malah Di kesembuhannya Agus Tapi udah Di uang Uang Dan uang Dan jajarannya Dan jajarannya Dan jajarankan